Hakim yang menentukan lain, saya bukan karena ketakwa melakukan suatu tindak didana sebelum berakhirnya masa percobaan selama satu tahun. Kita tetapkan ketakwa terhadapnya. Inilah nasib Akbar Sarosa, Guru Pendidikan Agama Islam, PAE, SMKN 1 Taliwang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, NTB, yang dilaporkan wali murid beberapa waktu lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Sumbawa yang diketuai Oki Basuki Rahmat serta dianggoti Sabaharo Zendrato dan Reno Anggara memfonis Akbar Sarosa dengan hukuman percobaan dan tidak dipenjarakan. Akbar difonis selama tiga bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun, disertai denda sebesar Rp2 juta subsidir dua bulan kurungan, dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.500 di Ruang Chandra, Rabu, 22 November 2023. Majelis Hakim dalam amar putusan mengatakan Akbar dinilai bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak muridnya sendiri, anak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C. Joe Pasal 80 Ayat. 1. Undang-Undang Anomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Selain itu, Majelis Hakim mengamarkan terdakwa Akbar Sarosa tidak boleh melakukan atau mengulangi perbuatan tindak pidana sealam satu tahun. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat menuntut Akbar Sarosa selama tiga bulan penjara dan subsidir selama dua bulan penjara atau membayar denda Rp2 juta. Sebelum menjalani persidangan, Akbar Sarosa dikenakan sebagai tahanan kota setelah dilaporkan wali murid karena diduga menghukum anaknya yang tidak mau salat. Diedit Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia